Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita kembali berjumpa dalam acara Hikmat Pagi Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara kita boleh menjalani pekan yang baru hari ini Kita mau datang ke hadapan Tuhan dan biarlah Tuhan terus memampukan kita Menjalani hari-hari kita, Tuhan memberikan sukacita dan bahagia Mari kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur kepadamu untuk hari-hari kehidupan yang engkau beri Engkau tidak pernah meninggalkan kami Engkau senantiasa bersama dengan kami Engkau memberi apa yang kami perlu Engkau sediakan apa yang kami butuhkan Terima kasih untuk semuanya itu Hari ini Tuhan kami datang kepadamu Kami mau memulai hari ini bersamamu Dan biarlah hari ini boleh kami jalani dalam sukacita dan bahagia Karena kasih setia Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan saya ada di ruang Hebron Ruang yang disediakan untuk anak-anak kita Kelas 1 dan 2 SD Hari ini Bapak Ibu kita akan berbicara tema percaya itu sulit Kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 9 sampai 18 Namun kita akan fokus di ayat yang ke-12 Injil Yohanes pasal 3 ayat 12 demikian firmannya Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Apakah mudah untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah gampang untuk percaya bahwa ada keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus? Ternyata untuk percaya tidak mudah alias sulit Ada sebuah ilustrasi demikian Seorang pendeta pernah memberitakan Injil kepada seorang pekerja tambang Ketika pekerja tambang tersebut mendengar bahwa untuk bisa diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus hanya perlu percaya Ia berkata Kenapa gampang sekali? Lalu sang pendeta bertanya Dimanakah kamu bekerja? Ia menjawab Puluhan atau bahkan ratusan meter di bawah permukaan tanah Sang pendeta bertanya lagi Wah tentu sangat sulit bagi kamu untuk turun ke bawah lalu naik lagi ke atas Pekerja tambang itu menjawab Oh tidak sama sekali tidak sulit Perusahaan sudah memasang lift Saya hanya tinggal masuk ke lift Saya tekan tombolnya dan saya bisa dengan leluasa naik dan turun di area tambang Sang pendeta berkata Ketahuilah Sama seperti perusahaanmu sudah bersusah payah memasang lift tersebut Sekarang ini kamu tinggal menikmati yang gampangnya Demikian juga Tuhan Yesus sudah bersusah payah menerita dan mati di atas kayu salib untuk memberikan keselamatan bagimu Sekarang kamu tinggal gampangnya Kamu hanya perlu percaya kepada Tuhan Yesus dan kamu akan selamat Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan sebuah ilustrasi yang sederhana dan mudah dimengerti Namun belum tentu membawa para pendengar atau pembacanya untuk percaya Bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus begitu mudah Memang manusia seringkali sulit Ditebak dan sukar untuk dipahami Diberi pengajaran yang sulit Merasa belum paham dan tidak mengerti Diberi penjelasan yang sederhana dan gamblang Merasa sulit untuk menerima karena terlalu gampang Itulah juga yang terjadi dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nicodemus Tuhan Yesus memberikan teguran dan pengajaran kepada Nicodemus Nicodemus adalah seorang pengajar Israel Namun masih belum paham akan kelahiran baru oleh karya roh Dan keselamatan di dalam Yesus Kristus Bagaimana dengan orang-orang Kristen hari ini? Sungguh-sungguhkah orang-orang Kristen masa kini Percaya akan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus Dan sudah mengalami kelahiran baru dalam karya roh kudus Percaya itu sulit Jika hati tidak terbuka dan roh kudus tidak berkarya Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik Engkau tahu Seringkali kami adalah pribadi-pribadi yang bebal Kami punya hati yang kadang kara keras Kami punya pemahaman yang kadang kalah sulit Untuk diberikan penjelasan Kami berjalan menurut serila kami Kami berjalan menurut apa yang kami anggap baik Tuhan ampuni kami Hari ini ketika kami mendengar firmanmu Mampukanlah kami untuk memiliki pemahaman yang baru Bahkan mampukan kami untuk lahir baru di dalam Kristus Kami boleh belajar Untuk terus mengenal Mengerti Memahami siapa Tuhan kami Dan kami pun membuka hati Untuk percaya kepadamu Karena engkau lah Tuhan dan Juru Selamat Dunia Engkau datang untuk menebus dan menyelamatkan kami Supaya kami tidak mati Namun hidup kekal bersamamu Ini kami Tuhan Kami akan jalani hari ini Dan mampukan kami hidup sebagai orang yang percaya Amin Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Puji Tuhan Kita percaya Bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat Dunia Tuhan Yesus penebus hidup kita Dan ia menjamin Kehidupan kita hari ini Kehidupan kita nanti bersamanya Kita hidup di dalam kekekalan Dalam kemuliaan namanya Selamat berkarya Jaga kesehatan Kita tetap pakai masker Kemana pun kita pergi Kalau tidak ada kepentingan Maka kita mau tinggal di rumah Stay at home Mari kita berkarya Bagi kemuliaan Tuhan Kita jaga kesehatan Dan kita menjadi berkat Bagi banyak orang Tetap sehat Tetap semangat Tuhan memberkati kita Tuhan memberkati kita Tuhan memberkati kita